...menyikapi sikap masyarakat yang mungkin tidak semua ya? Iya sih, bodo amat. Oh bodo amat. Dan ketika sharing-sharing dengan teman-teman juga? Sama. Sama sebut. Berarti memang itu masalah di kawan-kawan ya? Masalah yang dihadapi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini program baru di Jawa Post Radar Madura namanya Ruang Kita. Ruang Kita adalah program yang membahas segala hal yang ada di sekitar kita dengan mendalam tapi santai. Kali ini saya dengan Mas Syairi, Muhammad Syairi. Beliau adalah founder dari Great Widow Community. Orang sini biasanya bilang komunitas-komunitas para perempuan kepala keluarga. Atau dulu biasanya dipanggilnya janda ya? Janda. Cuman karena istilah janda ini konotasinya agak-agak negatif, teman-teman lebih suka dipanggil perempuan kepala keluarga ya Pak? Atau lebih suka dibagi Widow? Great Widow. Jadi janda yang hebat. Selain Mas Syairi, sebagai penemu komunitas juga ada anggota Great Widow Community, Mbak Vita. Selamat malam Mbak Vita. Malam. Sehat? Alhamdulillah. Umurnya berapa tahun Mbak Vita? 27. 27. Mbak Vita ini asli mana? Asli Sumenok. Maksudnya kecamatan mana? Kecamatan Sumenok. Oke, sebelum ngobrol banyak tentang Mbak Vita, kita di sampingnya Mbak Vita ini ada sekretaris GWC ya, Great Widow Community ya. Mbak Gusti Ayu. Dari namanya kita udah tahu kalau Mbak Gusti Ayu ini bukan asli Sumenok ya? Dari Bali. Dari Bali. Iya. Selamat datang di Sumenok. Padahal udah lama ya? Iya. Baru 4 tahun? Baru 8 bulan. 8 bulan. Kamu baru 8 bulan? Udah bisa bahasa Madura? Belum. Belum? Kita nanti ngobrol-ngobrol gimana kok Sampen bisa gabung ke GWC ya? Padahal baru 8 bulan di sini, kok bisa gabung? Kok bisa percaya sih gabung dengan ini? Apa motivasi Anda bikin komunitas ini Pak? Ya, awalnya kan begini, saya kan banyak janda-janda di hampir Jawa Timur. Ada sekitar dapat info saya 2 juta lebih di Jawa Timur. Untuk Sumenok sendiri? Untuk Sumenok sendiri sangat tinggi ya memang. Awal tahun kemarin 1.000 lebih ya? Iya, 1.500an 2 bulan. Itu sudah Sampen rangkul semua Pak? Belum. 1.000 itu belum. Belum, belum. Masanya. Pelahan lah kita ya. Sudah berapa anggota Sampen? Kurang lebih 100 orang. Berarti 10% sudah tergabung. Dan buat apa Sampen kumpulkan? Motivasinya apa? Ya, kita berdaya bersama di komunitas ini. Siapa tahu dari menikahkan dapat silaturahim. Bisa ngobrol, santai. Berbagi banyak hal lah. Emang mereka butuh itu Pak? Iya, sangat perlu mungkin. Kok mungkin Pak? Orang yakin Sampen kok nggak yakin Pak? Bagi yang lain. Ada ingin diberdayakan. Iya, berdaya bersama. Selama ini Sampen melihat kawan-kawan memang di lapangan seperti apa? Sebelum Sampen membuat Great Widow Community, melihat kawan-kawan yang berstatus single parent ini, menurut Bapak, seperti apa sih mereka di masyarakat? Ya, mereka kan anggaplah mungkin selama ini mereka dipinggirkan. Terpinggirkan dalam artian mereka keluar saja salah. Anggap-anggir. Gitu tak? Iya. Nanti saya cross-check langsung. Iya. Mbak-mbak yang disampaikan. Apalagi yang di komunitas ini, khusus kan masih muda-muda semua. Oh yang di Great Widow Community muda? Iya, di Great Widow Community muda. Paling tua berapa? 35. Jadi ya rata-rata di bawah 35 tahun. Oke, siap. Jadi Sampen niatnya ada memberdayakan mereka, supaya mereka menjadi perempuan-perempuan yang hebat. 100 berapa Pak tadi yang terkumpul? 100 lebih ya. 100 lebih? Iya. Terus apa yang Sampen lakukan ketika mereka kumpul bareng? Kita kan ada kegiatan spiritual juga. Setiap nyala minggu di sini, kita ada semacam ya kumpulan rutin lah. Pengajian? Ya, kita pikir dan doa bersama. Oke. Teman-teman, di sini adalah Base Camp Great Widow Community. Adanya di Desa Kasingan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumanaf. Di sini teman-teman setiap malam minggu menggelar? Malam minggu. Tapi masih di bawah GwC ya? Iya, semuanya di bawah namanya. Oke. Mbak, saya ke Mbak Vita dulu. Mbak Vita, gimana rasanya gabung di GwC? Terus, kenapa Sampen mau ikutan? Biar tambah itu loh, Mas. Semenjak di GwC kan, kita kan tambah pengalaman ya, terus apa namanya, tambah banyak teman juga ya. Terus kayak kalau ada masalah-masalah juga bisa sharing, juga bisa apa sih kayak kita mau, ngadain usaha juga ya, kan saling membantulah di grup kita. Kalau tadi yang disampaikan Mas Sayri itu bahwa, di lapangan ya, masyarakat terhadap janda itu, kalau keluar aja salah, kayak gitu ya. Iya. Negatif. Benar nggak sih itu kita rasakan? Benar sekali. Kayak gimana sih? Iya, apa sih? Kayak keluar itu kan, mesti disangkanya itu, kayak sekarang aja keluar kan, disangkanya sama, kayak tetangga-tetangga itu kan, mau kemana, malam-malam. Apalagi pas barusan itu loh, waktu puasa kan, saya kan catering, kayak kuekering gitu ya. Terus saya buatnya itu di rumah saudara saya, di kolor. Jadi kadang kan pulang jam 2, jam 2 malam kan, soalnya kan kejar target, banyak pesanan-pesanan itu. Kalau nggak pulang, saya juga di rumah kan, tinggal berdua sama bapak. Kalau nggak pulang kan, kasihan bapak mau sahur juga. Dan gara-gara pulang malam itu, dikiranya habis. Iya, gitu. Padahal kan, capek seharian juga buat, bikin ini. Gimana cara sampaian menyikapi sikap masyarakat yang, mungkin tidak semua ya? Iya sih, bodo amat buci. Oh, bodo amat. Dan ketika sharing-sharing dengan teman, juga teman-teman sampaian? Sama. Sama aja? Sama semua. Berarti memang itu, masalah di kawan-kawan ya? Masalah yang dihadapi kawan-kawan. Mbak Ayu, ini sekretaris ini. Mungkin pengalamannya lebih besar tentang komunitas ini ya? Dibanding anggota ya? Nggak sih, mas. Nggak juga. Mbak Ayu merasakan nggak apa yang dikatakan Mbak Pita? Merasakan juga. Oh, gitu? Iya. Terus? Sama juga sependapat. Kan, pas air ini membangun GWC ini kan pengennya merubah mindset masyarakat. Yang tadinya negatif, bisa lebih terbuka ya terhadap kawan-kawan single parent. Berapa bulan, Pak, usianya? GWC ini? Kita resminya dari bulan 4, tanggal 4, 2022. Secara resmi, secara hukum. Sekarang bulan 5 ya? Iya. Tapi kalau... Yang kumhamnya. Tapi kalau kegiatan pertemuannya sudah ada? Oh, iya. Dari 6 tahun. Ada 1 tahun? Kalau menggegasnya kita dari 2019. Oke, 2-3 tahun berarti ya? Masuk mau 3 tahun. Nah, ini Mbak Ayu sudah gabung baru 8 bulan ya? 8 bulan, Mbak. Si berapa bulan, Pak? Kalau saya, setahun ya, Pak. Oh, ini berarti lebih lama Pak Gita dong. Dari 2019 ini juga bersama Gita. Ada nggak perubahan orang ketika dengar GWC-GWC gitu? Ada banyak sih. Terus gimana? Saya kan dulu sempat aktif juga. Baru pertama kali mau bikin ya, Pak, ya aktif. Terus saya ini sempat keluar. Kan baru ini lagi yang aktif lagi di GWC. baru masuk lagi. Ternyata mulai dari dulu sama yang sekarang lebih berkembang sekarang. Kalau yang dulu kan masih belum ini, begitu ini. Kalau yang dulu saya masih nggak begitu aktif. Ya, nggak begitu aktif. Soalnya kan dulu masih sedikit ya, Pak, ya. Ayolah cari-cari. Itu pertama kali. Ya, cari cari anggota dulu. Cari teman. Ya, cari teman. Ya, cari teman. Sebenarnya saya dulu yang cari teman saya dulu. Yang untuk masuk. Tadinya nggak kenal juga dengan mereka, ya. Nggak kenal. Gimana cara nyarinya? Ya, enggak. Cuma Pak Sayri ini loh nggak ada pertemuan. Pertemuan kan di sini juga sering ada kayak pertemuan apa sih, Pak? Kayak anak yatim gitu ya, Pak. Ya, setelah pulang. Mungkin karena anak yatim ada yang punya yatim dari situ ibu-ibunya sampai kebunuhan. Dan memang kita memang kita kalau punya anak anggota GWC itu juga dilimbatkan anaknya. Di santuni juga setiap bulan. sekarang agenda GWC sendiri ini akan sekretarisnya, Pak. Kedepan ini seperti apa, Mbak? Mbak Gusti, kita nanya ke Gusti Ayu. Ya, kurang lebihnya ya. Biar lebih berkembang lagi. Pemberdayaan? Pemberdayaan ada pelatihan-pelatihan nggak? Belum. Belum. Baru masih kumpul-kumpul sharing-sharing. Tapi ide-ide sudah mulai muncul ya dari kawan-kawan? Sudah. Biasa dari kemarin kan seminar juga kan ada seminar kan. Ini keren ya itu. Kemarin datangkan putri Indonesia kan? Putri Indonesia juga sudah datang ke sini kan. Ya itu yang kemarin yang belajar bersama lah dengan mereka. Luar biasa. Sebenarnya waktu pertama muncul di radar itu beberapa pihak jadi tertarik untuk oh bagus itu ayo kita kembangkan komunitas itu gitu kan masuk ke kita. Cuman karena Ramadan ya Pak ya kita lost kontak dengan Pak Saheri saya juga tidak disumana kemarin. Ini baru datang lagi dari dulu memang kita janjian untuk bikin podcast ini ya. Tapi kalau komunikasi sudah dibangun jauh-jauh hari ya sebelum Ramadan. Ayo balik lagi ke Pak Saheri. Pak kan sampean memang diawalinya tadi dari yatim itu ya Pak ya. Kemudian ketemu dengan ibu-ibunya yatim ini yang menurut sampean perlu diberdayakan juga. Iya betul. Tidak tidak hanya disantungi anaknya. Diawali dari berapa orang Pak? GWC ini pas awal-awal sampean? Di ini ya sedikit sekali Mas amanya yang belasan orang waktu yang orang tua yatim ya? Iya. Waktu itu. pas awal. Tapi sampean yakin nggak bisa jadi ratusan seperti sekarang waktu itu? Saya yakin ini akan bukan hanya ratusan akan ribuan jadi kalau banyak janda sampean senang gitu anggotanya tambah banyak. Iya gimana sih senangnya juga senang karena saya gimana bisa bisa mereka semakin banyak yang jelas mereka semakin kuat saya yakin. Oke sekarang sudah ada ratusan sudah aktif ada pengajian disana kumpul-kumpul saling sharing ngomongin masalah tapi belum bisa dipecahkan masalahnya? Iya. Oh kok iya? Iya sebagian mungkin belum ya. Ada nggak sentuhan-sentuhan dari pemerintah kesantian Pak? Bantuan? Ini untuk komunitas misalnya? Selama ini cuma nggak ada lah cuma janji-janji doang. Belum ada ya? Belum ada. Tapi kan baru dua bulan baru dua bulan tapi sampekan komunikasi dengan pemerintah sudah kita sudah berubah oke siap cuma ada diganjikan juga Pak Sayri tau nggak latar belakang mereka kenapa menjadi single parent? kenapa mereka macam-macam sih latar belakang mereka dari faktor ekonomi dan faktor-faktor yang lain sebenarnya ada yang kekerasan rumah tangga banyak sih latar belakangnya kalau ini. Nah latar belakang mereka mereka ini menentukan nggak dalam cara mereka menghadapi statusnya itu? Misalkan ada yang kuat yang menjadi pengusaha ada yang cenderung diem nggak bergerak latar belakang perceraian itu menentukan nggak Pak? Sangat menentukan juga. Nah mayoritas di GWC ini mereka pisah dengan dengan suaminya gara-gara apa? Ekonomi latar-latan sebagai faktor ekonomi. Bisa ya? Padahal dulu waktu pacaran mau nikah kan susah senang bareng bersama. Kita tanya Bapita kita tanya aja Bapita yang berpengalaman daripada Mas Airi ya. Langsung aja yang bersangkutan. Menurut Bapita gitu tak? Betul tak? Iya nggak juga sih. Nggak juga kan? Apa sih yang biasanya menjadi pemicu perceraian? Kalau yang saya itu kan dari faktor apa sih? Kayak omongan gitu loh. Omongan orang. Oh ada yang mengganggu ya? Dari faktor luar. Dari faktor luar. Termakan omongan orang. Soalnya pas waktu itu yang kerja saya. Oh gitu. Berarti kan ekonomi suaminya enggak kerja. Ya mungkin secara umum begitu ya. Iya kerja cuma kerja nggak kerja gitu kan. An serabutan. Saya kira biasa kan? Iya. Sudah. Kalau saya biasa aja sih. Cuma dianya aja ya. Apa sih kayak percaya sama orang gitu. Kerjanya saya dari pagi sampai sore sampai malam. Kan dulu kerja di sana di pabrik. Tapi sekarang sudah berhenti malah ya kerja pabrik. Berhenti saya sekarang. Terus Bayu sendiri untuk mencukupi kehidupan? Saya usaha. Usaha apa? Saya ketri. Mbak Ayu boleh cerita juga faktor apa sih yang bikin ya mungkin ini bisa jadi gambaran kawan-kawan JWC seperti apa meskipun tidak mewakili keseluruhan. Iya, iya. Betul. Untuk memutuskan bercerai berat nggak sampean waktu itu? Nggak terlalu. Kok bisa begitu? Nggak, nggak terlalu. Kok bisa begitu, Pak? Tapi dianya udah mengikhlaskan ya sudah, Mas. Sudah. Sampean punya lega juga, saya. Punya anak, kan ya? Sudah. Punya satu. Satu. Kerja? Anaknya. Anaknya? Nggak, sampean. Saya. Kerja. Oh, ini single parent, kan? Sama ini sih. Tapi kan kalau Bapita nggak punya anak, ya? Jadi kerja untuk dirinya sendiri. Tapi intinya perceraian itu sebenarnya bukan faktor apa-apa. Faktor keputusan berdua saja mungkin, ya? Mau ekonomi, mau ngomongan orang. Tapi kalau berdua sudah bersepakat, Pak. Nah, itu lah. Kalau bahasa agamanya ya bukan jodoh. Mau dipaksain juga gimana. Iya. Jadi artinya lebih pada sudah tidak bisa berjuang bersama lagi, ya? Sudah beda ini. beda jalan. Tapi ada rencana nikah lagi, kan, Mbak-Mbak ini? Insya Allah. Insya Allah. Berarti kalau ada rencana nikah, wah itu berarti ada rencana mau keluar dari komunitas. Enggak sih. Insya Allah masih. Sudah setakat kita, kan, sekalipun Bapak Jodoh, enggak apa-apa. Jadi... Habisnya sampean bikin dua, tuh, Pak. Komunitasnya. GWC dan ex-GWC. Karena sudah bukan widow lagi, Pak. Sudah bukan single parent lagi nanti. Iya. Ada yang kemarin sudah ini, sudah nikah. Risa keluar. Keluar. Cerai lagi. Cerai lagi. Cerai lagi, masuk lagi. Itu nyata. Itu nyata. Atau Bapak doakan, ya, om. Cerai kan lagi. Itu yang baru sanggup ini. Yang tidak. Kita memotivasi, itu, mereka untuk nikah berkeluarga. Ada nggak upaya dari GWC Bayo? Saya nanya ke Bayo. Ada nggak dari GWC untuk menjodohkan? Misalkan jadi Biro Jodoh lah. Ini ada laki-laki. Ada lah. Ada. Ada. Siapa biasanya yang tugas itu? Pak Sairi. Pak Sairi. Kan mereka bisa memang saya, ini salah satu visi dan misinya untuk juga mereka dapat keluarga. Tapi tentu sampean pilih-pilih ya, laki-laki yang akan dikenalkan itu ya. Iya, saya tentunya kan juga apa ya, menjadi pendamping mereka tentunya juga punya beban beban moral kalau mereka harus sukses ke depannya. Tapi semua teman-teman di GWC ini berharap untuk segera bisa menikah lagi kan ya? Atau ada yang nggak saya mau begini sampai akhirnya? Iya, ada yang sebagian masih belum siap untuk ini lagi. banyak juga ada anggota itu yang belum siap untuk menikah lagi. Berarti itu yang mungkin ya ada yang mungkin faktor faktor lain. Sudah sudah apa namanya kapok lah gitu ya menikah itu. Kalau mbak-mbak ini nggak ya, nggak kapok ya? Nggak, kalau ini masih mudah semua. Haruslah. Mbak, ini boleh dijawab boleh? Nggak. Punya pengalaman terburuk nggak dengan menyandang status single parent? Ada sih. Mungkin bisa nggak diceritakan ke kawan-kawan rada di Madura? Nggak bisa. Kalau baik. Karena gini, orang selalu mengecap mungkin dulu ada oknum ya single parent yang perilakunya kurang baik. sehingga semua single parent dianggap sama. Padahal nyatanya tidak begitu. Mungkin itu bisa sampaikan di sini biar masyarakat juga paham. Kalau bahayu ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi aman-aman aja dengan tetangga aman. Alhamdulillah masih aman. Bisa mungkin kan banyak ya Pak teman-teman single parent yang belum tergabung. Tapi dia statusnya ada di Sumana atau di Madura. Apa sih yang nggak boleh dilakukan oleh seorang single parent agar stigma buruk tidak semakin kuat ke mereka? Agar prasangka buruk tidak semakin jadi? Apa aja sih yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman single parent itu? Apa sih? kayak berteman sama lawan jenis itu kan kadang kita berteman sama lawan jenis itu padahal kan kita temanannya di hal-hal yang positif kan. Cuma di mata masyarakat kadang-kadang kita itu dipandang. Apalagi lawan jenisnya punya istri iya iya benar sekali. Pernah nggak Sampain dituduh-tuduh seperti itu? Pernah. Terus gimana reaksi Sampain? Udah mas. Udah. Terus mereka sampai gimana ngomongnya ke Sampain? Iya ngomong sih. Cuma saya nggak begitunya nih soalnya. Nggak begitu peduli sama omong ada orang. Kenapa Sampain bisa bersikap begitu? Karena saya kan nggak makan sama mereka. Asyik. Saya makan cari uang sendiri. Tapi Sampain bisa memastikan nggak ke masyarakat ke orang-orang di sekitar bahwa apa yang Sampain lakukan tidak ada yang melanggar agama maupun melanggar aturan. Dalam bersosial. Gimana? Juga sih biasa aja. Apalagi pas barusan ya yang kapan hari kan ada acara di tetangga saya sendiri buat acara yang santunan yang ngundang grup ini itu lho Pak yang di yang buka bersama di ini lasel-langsung kan saya kan datang duluan oh ini yang disebut janda hebat langsung kayak omongannya itu gimana sih kayak orang nyindir-nyindir gimana oh ini yang dibilang janda hebat terus gimana perasaan agak gimana sih kesel tapi dibiarin aja oh jadi tidak selalu Pak menerimaan terhadap GwC ini bagus ya ada sebagian kan ada kesannya kayak cinis atau pantangannya gimana padahal aktivitasnya sudah sudah banyak sih yang kita tidak semuanya menerima masih belum menerima kita jadi itu tantangan yang di GwC harus dibuktikan oleh teman-teman Mbak Ayu ketika membawa nama GwC apalagi Mbak Ayu sekretarisnya ada juga yang mencibir seperti itu masih ada sih kerjaan terus gimana Mbak Ayu sikapnya ya cuat juga bodo amat tapi Mbak Ayu yakin ya GwC ini bisa membentuk janda-janda hebat ya yakin 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 soalnya kan kita juga kegiatannya yang positif kayak kita bisa juga santunan anak yatim bantu-bantu kayak gitu kan cuma tetap aja kan pandangan orang karena kita itu ya itu janda tapi Anda menyesal gak menjadi janda enggak juga enggak karena kan sudah ikhlas ya sudah kesan bersama oke kita sudah ngobrol dengan ada Gusti Ayu ada Mbak Vita ada Mas Sayeri tentang beberapa hal kehidupan atau para single parent ya termasuk komunitas ini tapi tema ini bukan tema terakhir bukan tema pertama dan terakhir kita akan terus bertemu dengan beberapa single parent di Kabupaten Sumenat Insya Allah kita akan mungkin belum tergabung ya Pak di GwC tapi kita juga akan gali seperti apa sih tantangan yang mereka hadapi bagaimana usaha yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki stigma di masyarakat di masyarakat status janda atau status single parent bukan status yang diharapkan perceraian bukanlah tujuan karena tidak ada satupun orang menikah untuk bercerai tapi itu adalah sebuah takdir yang harus dijalani semoga kita bisa menghormati status apapun yang terpenting adalah kita bisa bermanfaat kepada orang banyak saya ucapkan terima kasih ke Mbak Gusti Ayu ke Mbak Vita dan ke Pak Sayeri semoga kawan-kawan GwC bisa mewujudkan cita-citanya membentuk perempuan-perempuan yang berdaya membentuk janda-janda yang hebat dan menemukan jodohnya melalui GwC amin amin saya Ferry Perdiansa pemandu di ruang kita mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh